Intro Aku Bobi Resta, biasa dipanggil Bobi Aku mahasiswa Fobiku Fotografi Menyukai Fotografi ini waktu aku SMA di tahun 2014 Jadi waktu itu aku sering lihat-lihat foto di Instagram Terus yang aku lihat tuh banyak foto sih Waktu itu aku gak paham genrenya Apa yang penting aku banyak lihat Landscape Fotografi, Cityscape yang gitu-gitu Sama Street Fotografi Terus aku coba gimana caranya aku bisa ngasalin foto yang bagus Foto yang memang posisi-komposisi yang bagus Aku coba Terus dari waktu aku coba Aku melihat belajarnya dari YouTube Terus apa yang aku lihat yang ada di depan aku Aku coba foto Jadi kalau itu bagus Aku masukin Instagram Terus menerus tahun ke tahun Aku ngelakuin foto semua apa yang ada gitu Karena menurut aku Street Fotografi ini Tidak memerlukan gear yang mahal atau yang banyak gitu Kayak lensa yang harus ini Kamera yang harus ini Enggak Kita bisa melakukan Street Fotografi ini Menggunakan HP aja udah bisa gitu kan Terus juga di Street Fotografi ini Selalu ada hal yang baru Ketika kita misalnya mau pergi sekolah Atau mau pergi kantor atau kampus Kita ngeliatin jalan yang sama Kita coba tuh Street Fotografi di suatu jalan yang sama itu Nah pasti banyak orang yang lewat di situ Banyak orang yang kayak beraktifitas jualan ke apa ngapain gitu Pas kita coba foto untuk di hari selanjutnya Kita coba lagi Nah selalu ada hal-hal yang baru gitu Jadi ya hal-hal yang berbeda Tempat yang sama Tapi berbeda momen gitu loh Kalau aku sih Dimana aja Nyetrit gitu Kayak di trotoar bisa Di pasar bisa Dan di mall pun juga bisa nyetrit gitu Si fotografi Yang penting di ruang publik lah Role model sih Sejauh ini sih masih kakek aku ya Karena aku juga gak pernah ketemu kakek nih Tapi Aku waktu aku ke kampung di Sumatera Barat Jadi aku selalu ngecek-ngecekin Barang-barang lama gitu Yang ada di rumah disana Terus aku nemu satu album Yang mana isinya itu kakek lagi pergi haji gitu kan Jadi isinya tuh kayak foto kakek gitu Pas aku balik balik Nemu tuh foto yang bisa dibilang Genre street photography Soalnya kakek mau tauin kayak orang di pasar Lagi jualan Ada aktivitas jual-beli Terus kayak ada bangunan Ada orang-orang Ada mobil Wah ternyata kakek udah ngelakuin gitu Lebih dulu dari aku gitu Terus yaudah aku makin semangat Untuk meningkatkan skill street photography ini Alhamdulillah sih Dapat kesempatan waktu itu ke Eropa Jadi aku lama di waktu itu Sekitar 6 minggu di Polandia ya Jadi aku merhatiin Aku amatin Bedanya itu sih Orang-orang yang beda banget semua kan Terus bangunannya beda Terus Apalagi ya Pokoknya semua beda Terus juga Kebiasaan mereka beda Jadi mereka itu Lebih sensitif Ketika kita megang kamera Mereka udah berjaga-jaga Mereka udah tau Kalo kita tuh mau fotoin dia gitu loh Jadi mereka gak suka Kalo difotoin gitu Jadi kalo bisa Menimalisir gitu loh Supaya mereka gak tau Kalo kita mau fotoin dia gitu Karena mereka sensitif Soalnya aku pernah fotoin anak-anak Lagi main Langsung didatangin sama orang tuanya Kenapa mau toin Ini buat apa gitu Mereka marah Jangan masukin ke sosial media Atau koran Atau apa ya gitu kan Terus Yaudah Aku cari aman Yaudah aku hapus gitu Supaya gak terjadi masalah gitu Sedangkan kalo di Indonesia sendiri Aku liat Orangnya fair-fair aja gitu Lebih murah senyumnya Walaupun kadang ada yang gak mau difoto kan Tapi ya Asik aja kalo di Indonesia Gak banyak tekanan Kayak di luar disana tuh sensitif pokoknya Tekanannya itu Gimana cara kita Harus bisa jeli Bisa lebih peka lagi Terhadap lingkungan kita Soalnya kalo di street photography Kita diharuskan untuk peka Karena kepekaan ini Lain bisa membuat Apa namanya Sudut pandang kita tuh Lebih luas lagi Nah Dan juga Tekanan yang Aku rasain ya itu tadi Kalo kita gak ada keberanian Untuk melakukan aksi street photography Di jalanan Dimanapun Ya itu gak akan jadi Jadi kita harus siap-siap Kalo misalnya objek tau nih Kita mau tauin dia gitu Kita harus siap-siap Mau dimarahin Atau ditanyain Kita harus siap Setelah aku tau street photography Aku lebih sering ingin Mencari Gimana sih Dunia street photography Di negara-negara lain Bahkan Ingin mengetahui tentang kebudayaan Karena Ketika Kita foto di jalanan Yang ada di Indonesia Dari Dan beberapa negara yang Kukunjungi Dari kayak seni jalanan itu beda Itu pernah beda Terus orang-orangnya beda Jadi aku sekarang gak langsung Juga belajar budaya disitu Kesulitannya Kalo di street photography itu Waktu aku yang Yang ngelakuin street photography Paling ya Kalo misalnya baterai habis Kamera baterai habis Tiba-tiba gitu kan Ya terus Tiba-tiba Ada yang memang Gak seneng banget Di foto Mereka langsung ngejarin Kejar-kejar aku Sampai kayak Mau nunjukin gitu kan Ini foto buat apa gitu Kok gak ada izin sama sekali Memang sih street photography Bisa dibilang Ada beberapa Fotografer legend Dari New York Yang mereka bilang Memang gak etis Tapi ya inilah street photography Nilai seni gitu loh Jadi Mendokumentasikan Mengabadikan Momen Yang mana Pure Jadi ekspresi Wajah-wajah di jalanan Pure asli yang terjadi Jadi tidak Kita direct gitu Jadi ya Memang kayak gini Asli yaudah Kalo kamera Alhamdulillah ada Aku sekarang Memakai Fujifilm X-T10 Terus kalo lensa favorit Sejauh ini sih 16mm F14 Sama 35mm F14 Kenapa aku suka 16 Karena 16mm F14 ini Tajam sih Terus juga Kalo kita Nggunain kayak slow shutter Itu Tetap stabil Gak terlalu shaky Terus juga Apalagi ya Kalo Untuk foto malam Nah itu bagus banget Selangkan kalo 35mm Menurut aku Ini vocal lengthnya Juga gak terlalu jauh Gak terlalu dekat Jadi di tengah-tengah lah Dan juga Blurnya lumayan oke Kayak itu aja sih Perubahan yang terjadi itu Ya ini sih Keberanian meningkat Dan makin senang Ketemu orang banyak Karena Aku setelah ngelakuin Street photography Misalnya di jalan Terkadang aku juga Tersentuh hati Buat ngajak Objek berbicara gitu Jadi aku senang aja Ketemu banyak orang Ngajak berbicara Karena Mereka juga kadang Senang juga Ngomong-ngomong sama Orang-orang baru gitu Tipsnya sih Pertama niat ya Yang kedua Ingin belajar Lebih lagi tentang Street photography Sering aja baca Atau ngeliat youtube Karena referensi Banyak banget disana Terus kalo Gear sih gak perlu Smartphone juga udah bisa sih Soalnya kan gak perlu Banyak lensa Ini lensa itu gak perlu Kaling smartphone Dan lighting yang lumayan Dah sih oke aja sih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax